Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pastinya tetap semangat dan antusiaskan? Oh iya, hari ini kan kita mau ibadah online sekolah minggu. David sudah siap nih, teman-teman di rumah juga sudah siap kan? Supaya gak berlama-lama, ayo kita mulai. Kak Risa, lagi makan apa itu? Kak Risa lagi makan roti, Kak. Keliatannya enak, tapi kok lajannya gak bahagia gitu? Soalnya roti yang Kak Risa dapet cuma satu, sedangkan teman-teman yang lain lebih dapet lebih banyak. Ya gitu aja udah cukup Kak Risa, kita tuh harus bersyukur gak boleh iri-iri kayak gitu. Tapi kan Kak Risa mau dapetnya lebih, Kak, sama kayak yang lain. Yaudah Kak Risa, gak apa-apa nanti dilanjutin. Sekarang waktunya kita untuk ibadah, karena adik-adik di rumah udah siap banget tuh. Yaudah, kalau gitu kita sapa adik-adik di rumah dulu, Kak. Ayo. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, sudah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau meninggikan nama Tuhan kita. Musik. Ayo adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Nyanyinya yang semangat ya. Lebih indah dari pelangi, Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Kasih Yesus indah-indah, oh Indah 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 Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari buntang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesus ku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Adik-adik, Tuhan kita sungguh indah, benar kan kak? Benar banget, bahkan lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Dan lebih indah dari bunga di padang Haleluya, puji nama Tuhan Ayo adik-adik lebih bersemangat lagi memuji nama Tuhan Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Adi-adi ayo kita siapkan hati kita Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Banyak yang kau perbuat Di dalam hidupku Rancangan indahmu Terjadi di hidupku Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Benar adi-adi Tuhan sudah melakukan Segala perbuatan baik Dalam kehidupan kita Kita harus bersyukur Pada Tuhan Ku bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Kayaknya Sekalanya Yang ku perlu Kasihmu sempurna Yang ada dalam hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Amin 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 Shalom adik-adik semua Kakak yakin adik-adik yang di rumah semuanya sudah siap mau dengerin firman Tuhan Tapi sebelumnya Kak Marta mau tanya Siapa diantara adik-adik yang punya kakak atau adik atau saudara yang di rumah? Ayo coba angkat tangannya Ya bagus Pertanyaan yang kedua Apakah adik-adik di rumah hidup rukun saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu? Atau apakah adik-adik di rumah masih sering berantem dengan saudaranya? Mungkin berantem karena rebutan mainan Atau rebutan gadget Atau mungkin adik-adik ada yang gak suka sama saudaranya Ada yang masih rasa iri sama saudaranya Karena mungkin dia lebih disayang sama papa mama Karena saudaranya itu lebih rajin, lebih nurut pada papa mama Coba adik pikirkan kira-kira apa jawabannya? Untuk sementara jawabannya disimpan dulu ya Karena hari ini Kak Marta mau cerita tentang kakak beradik yang bernama Kain dan Habel Dan kisah ini diambil dari kitab kejadian fasal 4 ayat 1 sampai 16 Supaya adik-adik gak penasaran gimana ceritanya Yuk sama-sama kita simak video yang berikut Kemudian manusia itu dengan hawa istrinya Dan mengandunglah perempuan itu Lalu melahirkan kain Maka kata perempuan itu Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan Selanjutnya dilahirkannya lah Habel Adik Kain Dan Habel menjadi gembala kambing domba Kain menjadi petani Setelah beberapa waktu lamanya Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan Dari anak sulung kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram Firman Tuhan kepada Kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Kata Kain kepada Habel adiknya Marilah kita pergi ke Padang Ketika mereka ada di Padang Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu Lalu membunuh dia Firman Tuhan kepada Kain Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya Aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikku? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang Terkutuklah engkau Apabila engkau mengusahakan tanah itu Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan Dan ia menetap di Taman Not Di sebelah timur Eden Ceritanya gini adik-adik Ketika Adam dan Hawa diusir oleh Allah Keluar dari Taman Eden Maka mereka menetap di sebelah timur dari taman itu Kemudian di sana Hawa mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang pertama Anaknya diberi nama Kain Dia sangat bersuka cita Karena pertolongan Tuhan Dia dapat melahirkan anaknya Kemudian Hawa mengandung lagi Dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kedua Dan diberi nama Habel Jadi adik-adik Mereka berdua ini punya profesi yang Atau pekerjaan yang berbeda Kalau Kain adalah seorang petani Sedangkan Habel adiknya adalah seorang gembala Nah selang beberapa waktu Kedua kakak beradik ini Mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan Kain karena seorang petani Maka dia memberikan atau mempersembahkan Sebagian dari hasil tanahnya Seperti apa hasil tanahnya Seperti buah-buahan Dia mempersembahkan itu Kemudian sayur-sayuran Mungkin ada biji-bijian Kacang-kacangan Atau gandum atau padi Nah dia membawa persembahan itu kepada Tuhan Demikian juga dengan Habel adiknya Adiknya juga mempersembahkan Persembahan korban kepada Tuhan Habel mempersembahkan Anak sulung dari kambing dan dombanya Beserta lemak-lemaknya Maka Tuhan menerima persembahan Habel Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan kain adik-adik Maka hati kain menjadi panas Dia marah adik-adik Wajahnya muram Kemudian Tuhan berkata pada kain Kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Kalau engkau berbuat baik Bukankah wajahmu akan berseri-seri Tetapi kalau engkau berbuat dosa Atau hatimu tidak baik Maka sekarang dosa sudah mengintip engkau di depan pintu Jadi engkau harus berkuasa atasnya Jangan sampai tergoda Tuhan sudah kasih peringatan kepada kain Akan tetapi apa yang dilakukan oleh kain? Kain membuat rencana yang jahat terhadap adiknya Kemudian dia mengajak adiknya Habel ini untuk pergi ke Padang Jadi mereka berdua ke Padang Dan dia mulai lihat kanan-kiri Wah kira-kira ada orang apa enggak yang lihat aku ya Sepi enggak tempatnya Nah ketika mereka sedang berduaan saja di Padang Kemudian kain memukul adiknya Kemudian setelah dipukul lalu dibunuhlah Habel Kain pikir Wah gak ada orang Gak ada yang lihat Tetapi dia lupa ada Tuhan yang melihat Kemudian Tuhan bertanya kepada kain Kain dimana adikmu? Dia jawab Aku tidak tahu Bohong dia ya adik-adik Kemudian Tuhan tanya Lagi kepada kain Dan dia jawab Apakah aku penjaga adikku? Itu jawabannya kain Tapi Tuhan bilang Darah adikmu Darah adikmu telah berteriak Dari cerita hari ini adik-adik Persembahan yang bagaimana Kak Marta Persembahan yang Tuhan inginkan Adalah hidup kita Melalui apa? Melalui pujian kita Pada saat adik-adik bernyanyi untuk Tuhan Nyanyi dengan sungguh-sungguh Pada saat adik-adik menyembah Tuhan Adik-adik harus menyembah dengan sungguh-sungguh Pada saat adik-adik baca firman Adik-adik juga harus membaca firman dengan sungguh-sungguh Semua dilakukan Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan Dan yang kedua Jangan simpan iri Jangan simpan benci Jangan simpan dendam di dalam hati adik-adik Kalau seandainya saat ini Masih ada adik-adik yang menyimpan semuanya itu Adik-adik harus buang di dalam nama Tuhan Yesus Dan biar hati adik-adik dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan Yesus Jadi tadi di pertanyaan awal Kak Marta tanya Apakah masih ada yang suka berantem? Apakah masih ada yang suka marah iri sama saudaranya? Mulai sekarang adik-adik harus saling mengasihi Saling memaafkan Dan hidup berdamai dengan saudara-saudaranya yang ada di rumah Demikianlah firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Dari firman yang tadi kita dengar Kita harus memiliki hati yang baik Ketika memberikan korban kepada Tuhan Kak Iya bener banget Kak Risa Ketika hati kita baik dan benar sesuaikan Da'ala korban kita pasti akan menyenangkan hatinya Tuhan Dan jangan lupa untuk menghilangkan sifat iri dari hati kita Iya ya Kak Kak Risa mau belajar bersyukur Nggak mau iriin lagi sama teman-teman Supaya hati Tuhan senang Adik-adik di rumah juga ya Good-good Sekarang saatnya ayat hafalan Wah Kak Risa udah nggak sabar nih Kak Yuk Ayo Ayat hafalan kita diambil dari Amsal Fasal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Ayo adik-adik kita ulangi sekali lagi ya Sama-sama Amsal Fasal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Amin Hai teman-teman Sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan Sekarang waktunya berkreativitas Siapkan bahan-bahannya dan perhatikan dengan baik Gimana? Mudah kan? Yang mau hasil karyanya ditampilkan Bisa kirim ke guru kelas masing-masing Dan untuk teman-teman lainnya yang sudah beribadah online bersama kami hari ini juga Bisa mengirimkan hasil karyamu ke link whatsapp yang ada di deskripsi box ya Ingat paling lambat hari Senin jam 5 sore Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa I got love from Jesus Christ Seru banget dibadah hari ini kak David mau hidup benar sesuai ke da'alah David sangat diberkati dengan ibadah hari ini Good David Dan jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan hari ini ya adik-adik Supaya hati Tuhan senang Nah sebelum kita berpisah Kak Marta akan pimpin kita di dalam doa Semua adik-adik lipat tangan tutup mata Kita akan berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak di surga Kami mengucap syukur untuk pimpinanmu dalam ibadah kami hari ini Terima kasih kalau kami masih diizinkan untuk tetap beribadah Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Hati kami juga bersuka cita ketika kami memuji, menyembah Tuhan Dan kami juga mengucap syukur untuk firman yang kami pelajari hari ini Biar kami selalu punya hati yang baik Hati yang selalu mengucap syukur Dan juga Tuhan biarlah hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan Kami juga percaya bahwa kuasa roh kudusmu yang menjama setiap adik-adik di rumah Sehingga apabila ada diantara mereka yang masih menyimpan rasa iri, rasa dendam, rasa benci Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya dibuang jauh dari hidup adik-adik Terima kasih Tuhan tetap pimpin setiap adik-adik yang ada di rumah Baik itu dalam sekolah mereka, dalam pertumbuhan iman mereka Kami juga berdoa untuk papa dan mama Tuhan memberkati kehidupan mereka Berkati juga akan pekerjaan setiap orang tua kami Kami percaya Tuhan memberikan berkat bagi setiap keluarga dan adik-adik yang selalu taat pada Tuhan Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, Amin Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan Sampai ketemu minggu depan Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Sub indo by broth3rmax